Halo guys, berjumpa kembali dengan Alvin Channel. Kali ini saya ingin berbagi satu tutorial bagaimana cara mengganti background foto di HP tanpa menggunakan aplikasi tambahan guys. Seperti inilah contoh dari hasil pembuatan atau penggantian background foto guys. Ya, inilah foto original guys atau foto asli. Background ini akan kita buat berbagai macam ini ya guys, bentuk ya. Kita lihat contohnya, yang seperti ini guys, background fotonya banyak guys, beraneka ragam, bahkan ratusan. Apabila teman-teman menghendaki background mana yang ingin diganti, diambil silahkan karena aplikasi atau tutorial ini menyediakan banyak background guys. Tanpa teman-teman harus menguasai Photoshop ya guys, untuk membuat kayak gini. Banyak banget guys. Oke, kita percepat. Seperti apa cara pembuatannya guys? Pastikan teman-teman menyimak tutorial ini hingga usai, biar teman-teman bisa langsung mempraktekkan seperti apa yang kami tutorialkan dalam video kali ini. Oke guys, sebelumnya yuk dukung channel ini, Alvin Channel, untuk bisa terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe. Nyalakan juga loncengnya, biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang kami upload dalam channel ini. Oke guys, untuk bersingkat waktu, simak tutorialnya berikut ini. Untuk membuat foto dengan background yang diganti-ganti guys, kita hanya membutuhkan satu aplikasi berupa browser. Kita menggunakan Google Chrome ya guys, silahkan teman-teman buka Google Chrome. Kita masuk ke web, kita tulis remove bg. Kayak gini ya guys. Oke, kita klik di sini remove bg. Kita tunggu berproses. Ya, muncul semacam ini guys. Lalu, ini kita klik upload image. Kita tunggu berproses. Kita ambil foto original tornya. Ini guys, ambil. Kita tunggu berproses. Ya, kita sambil menunggu guys, tergantung jaringan. Oke. Inilah foto originalnya guys. Nah, untuk mengganti background beranek-anek-anek tadi, teman-teman tinggal pilih di sini guys. Ini, kita klik. Oke. Nah, ini adalah foto asli ya. Yang atas ini foto asli, ini dengan tingkat pengebluran di background. Misalkan semacam ini. Maka background aslinya itu akan menjadi bokeh atau ngeblur ya guys. Semakin di sini, biasanya semakin ngeblur. Dan ini blur maksimal guys. Oke. Kita memakai foto original ini, tetapi backgroundnya akan kita ganti guys. Kita menggunakan background ini, misalkan. Semacam ini jadinya guys. Ini kita putar lagi. Kita pilih sesuai dengan keinginan. Misalkan semacam ini. Kita tunggu. Nah, semacam ini guys. Silahkan teman-teman cari background-background yang ingin teman-teman ambil. Kalau misalkan teman-teman ingin semacam ini, backgroundnya agak sedikit ngeblur atau bokeh. Tidak, ini di klik ya guys. Ini tingkat kebokehan atau ke ngebluran ya. Nah, kayak gini. Apabila teman-teman sudah selesai. Ini misalkan teman-teman ingin background solid. Warna ini juga sama guys. Banyak warna. Silahkan teman-teman pilih. Kesukaan daripada mana yang ingin teman-teman ambil. Backgroundnya ya guys. Oke, setelah ini guys. Setelah itu. Lalu kita klik di sini. Pojok anan atas. Ini gambar ini. Kita tunggu. Lalu kita ini guys. Download image. Kita download. Oke. Inilah hasilnya guys. Sudah berhasil. Tinggal teman-teman buka. Ya, inilah hasil daripada pembuatan foto dengan background diganti ya guys. Lakukan se-ini guys. Se-keinginan teman-teman lah ya. Tadi kan banyak banget ya. Lakukan. Sampai teman-teman mendapatkan foto terbaiknya. Oke guys. Demikian tutorialnya. Apabila teman-teman suka dengan konten ini. Silahkan like, comment, and share banyak-banyaknya pada sosial media teman-teman. Dan jangan lupa ya guys. Tekan tombol subscribe. Dan lakukan juga loncengnya. Biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang kami upload dalam channel ini. Oke guys. Saya akhiri. Sampai berjumpa pada tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.